Kalian adalah banteng-banteng ketaton Banteng-banteng yang dilukai Siapa yang melukai? Jokowi Asuo Banyak orang yang mengaku dirinya berpendidikan Namun menunjukkan tindakan orang yang tidak berpendidikan Banyak orang yang mengaku bahwa dirinya memiliki etika Namun menunjukkan perilaku orang-orang yang tidak memiliki etika Bukankah ini sangat lucu? Mengaku dirinya adalah seorang budayawan Tapi ketika dia berorasi Dia melupakan semua budaya dan adat orang-orang di Indonesia Mengatakan empatan, kata-kata kebun binatang Apalagi itu di refer, ditunjukkan kepada presiden kita Kalian adalah banteng-banteng ketaton Banteng-banteng yang dilukai Siapa yang melukai? Jokowi Membiarkan ibu-ibu melahirkan anak yang tak berahlak dan tak beretika adalah sebuah dosa besar bagi bangsa Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh calon wopi presiden yang sedang Anda dukung Di mana Anda mengkampanyekannya saat itu Bukankah Anda lah orang yang dikatakan oleh calon wopi presiden yang Anda dukung? Bahwa Anda adalah salah satu orang yang membiarkan ibu-ibu Untuk melahirkan anak-anak yang tak berahlak dan tak beretika Dan terima kasih Pak Butet untuk membuka pandangan dan mata masyarakat Indonesia Untuk memilih pemimpin mana yang patutnya dipilih Ini namanya si Butet Dia seorang sastrawan budayawan Tetapi sastrawan budayawan, kok mulutnya kotor sekali ya? Walaupun dia tidak secara langsung menghina ataupun maki presiden Tetapi setelah menyebut nama presiden, dia mengeluarkan bahasa kotor itu Ini orang tidak mencerminkan seorang budayawan atau sastrawan loh Tidak menjadi contoh yang baik orang ini Kalau Anda terjadi di politik, tinggalkan budayawan sastrawan Supaya anak cucu kami tidak melihat seorang sastrawan Tetapi mulutnya model begini Kalian tahu nggak sebelumnya dia menghina Pak Prabowo? Katanya di setiap statementnya itu Jangan memilih yang tukang penculik Nah ketua partai Anda sejak Ibu Mega tidak bisa membuktikan Prabowo penculik Apalagi sekelas Anda Pak Butet Mulutnya kotor sekali ini orang Mereka ini semacam mereka yang tersakiti Padahal mereka yang menghina presiden Mereka yang menyinyil presiden Satu hal yang Anda tahu Butet Orang Indonesia kami yang cinta Jokowi Kami pilih partai PDP dulu Karena ada Pak Jokowi disitu Bukan karena semata-mata kami cinta dengan PDP Bukan Justru karena ada Jokowi disitu makanya kami pilih PDP Nah sekarang Anda Pak Jokowi yang mengangkat periode PDP Lalu Anda menghina Emangnya Anda siapa Butet? Itu loh maksud kami masyarakat biasa ini Presiden itu presiden loh Panglima tertinggi Indonesia Seenaknya Anda menghina Ini orang untung bukan kampanye di Indonesia Timur loh Indonesia Timur itu Pak Presiden itu sebagai orang tua kami loh Ayah kami Mulutnya kotor sekali orang ini Sastrawan budayawan tapi mulutnya tidak dijaga loh Satu hal yang Anda ingat Butet Pak Jokowi semakin dihina Semakin dinini Semakin dicacimaki Semakin angkat rajatnya Semakin terbang Paham? Kenapa Pak Prabowo lebih baik daripada Anies dan Ganjar? Kenapa? Karena Prabowo tahu di atas langit masih ada langit Di atas Prabowo masih ada Jokowi Pak Prabowo dengan berbesar hati dan legowo Menerima kekalahan atas Pak Jokowi Lalu belajar dari Pak Jokowi bagaimana berpolitik yang baik dan benar Itu menunjukkan bahwa seorang yang memimpin bangsa dan negara Adalah orang yang membelajar dari kesalahan dan kekurangan Bukan orang-orang yang menilai kekurangan orang Padahal dirinya belum tentu baik Tapi pintar merangkai kata-kata dan omon-omon Itu sudah Dan Prabowo orang yang paling disiplin soal korupsi Karena apa? Prabowo ini ya dengan mohon maaf kita katakan Tidak mungkin Prabowo itu kena isu korupsi Karena yang dia cari dalam hidupnya itu adalah Harta-harta yang terhormat Makanya tuduhan orang seolah-olah ada korupsi Itu amat kosong itu Tidak mungkin itu Prabowo itu Main begitu antus Saya sering bilang ya Ini untuk membaca Kelas-kelas elit di Indonesia Prabowo itu punya kakek Pak Margono Itu bankers di jaman Belanda Pendiri Bank Sentral Pendiri Bank Sentral Sekarang BNI BNI Sekarang ada bapaknya Itu ekonom dunia Berkelas Disebutnya begawan Dan the five expert in the world Iya dan Lima Dia yang menegosiasikan aset Indonesia dalam transisi kita Dari Belanda ke Indonesia Betul Pak Prabowo sendiri Akhirnya memilih Atau disekolahkan militer oleh orang tuanya Karena Dua adik dari Pak Mitro Subianto dan Suyono Ini Gugur Gugur di dalam peristiwa lengkok Lalu dia ingin anaknya ini jadi tentara Dan Prabowo jadi tentara Jadi ini tentara Dari kelas elit Indonesia Yang soal begitu-begitu tuh Tidak kesentuh Terus dihubungkan sama Kawan-kawannya ini yang Nyompet-nyompet Kecil-kecil ini Enggak Saya kecewa dong Itu luar biasa Luar biasa Iya dong Ada karya Nggak terima ya Nggak terima Saya serang Aku ini kan pimpinan lembaga Pengawas bank Di Dewan itu Jadi aku tahu Copet-copet ada dimana Jadi jangan serang Prabowo Prabowo bukan Kelasnya pencobet-pencobet begitu Hai Netizen Ya salam sehat Salam wahus Ya saya kasih judul Malam ini Jebakan Batman Ya ketika Budayawan Gunawan Muhammad Butet Kertarajasa Profesor Ikral Kecewa dengan Jokowi Ya saya pun bisa Membayangkan Saudara Bahkan Jokowi juga Kecewa dengan Para sepu tersebut Ya Langsung Menyatakan Di ruang publik Dan Kita tahu Bahwa sifat Jokowi Itu beda Dengan Orang kebanyakan Bahkan para sepu tersebut Yang langsung Mengungkapkan Isi hatinya Ya Itu Jadi Ya harusnya kan Tabayun dulu Atau Kalau kalian Di awal Mengagumi Presiden Jokowi Dan ketika Ada putusan MK Dan lain sebagainya Yang membuat Kekecewaan muncul Kesedihan Dan sebagainya Seharusnya Dengan ukuran Dengan ukuran Ketokohan Begitu Harusnya kan Ya minta Waktu saja Dengan Bapak Presiden Ya Kumpul Tubetiga Bapak Gunawan Muhammad Ya Butet Kertarajasa Profesor Ikrar Ketemu Di ruang tertutup Gak usah Gerasa Gerusu Berdialog Dari hati Ke hati Dengan Presiden Jokowi Saya Percaya Dan yakin Situasinya Akan Berbeda Tetapi sayang Itu tidak dilakukan Yang ada Langsung Mengungkapkan Emosinya Kekecewaannya Di ruangan Publik Dan Akhirnya Ya Inilah yang Diharapkan Para haters Pembenci Jokowi Jadi Punya nilai Untuk Menghakimi Jadi Ternyata Bukan hanya Para sepuh Budayawan Saja Yang berkomentar Miring Kita juga Tahu Jokowi Kan banyak Dipuja-puja Oleh Para Influencer Oleh Para Baser Ya Tapi Kemudian Mereka Berbalik Arah Sekarang Jadi Baser Di PDIP Dan Wah Ya Akhirnya Banyak orang Yang kena Jebakan Batman Dengan Berjalannya Waktu Saja Mulailah Terlihat Wajah Masing-masing Para Batman Ya Sekarang Isu Netralitas Poli Ganjar Ganjar Sudah Menyiapkan Prepare Satgas Kecurangan Pemilu Itu Karena kan Di Prabowo Gimran kan Sudah Menyuarakan Satu putaran Wah Terus Malam ini Kita menyaksikan Statement Dari Tim suksesnya Ganjar Kalau Terjadi Satu Putaran Itu Pasti Pasti Ada Kecurangan Nah Ini Mulai lagi Dengan Narasi Semacam Itu Padahal Kita Pernah Dengar Kita Pernah Lihat Kontestasi SBY Melawan Megawati Dengan Yusuf Kala Dengan Wiranto Ya kan Satu putaran SBY Menang Jadi Kalau Mengatakan Tidak Mungkin Kalau Tiga Capres Itu Satu Putaran Saudara Masalahnya Sekarang Masyarakat Sudah Muak Dengan Perilaku Parpol Yang Terus Mendiskreditkan Jokowi Yang Saat ini Masih Presiden Ya Dan Saya Tahu Kalau Jokowi Tidak Mungkin Melaporkannya Sebagai Delik Aduan Di Kepolisian Sebagai Pencemaran Nama Baik Parpol Bisa Seperti Ade Armando Digugat 201 Miliar Ya Pak Ade Ya Ya Malah Malah Gibran Sekarang Lagi digugat Ya 200 Triliun Atas putusan MK Yang Notabene Bukan Urusan Dia Saudara Saudara Mestinya Protes dan Kemarahan Dari para Sepuh Yang tadi Saya sebutkan Gunawan Muhammad Butet Dan Profesor Ikrar Harusnya itu Dimulai Waktu Saat Jokowi Dihina Dicacimaki Oleh Para elit Dan Oleh Ketua Umum Megawati Harusnya Disitu Dimulai Protesnya Karena Presiden Itu Sebagai Lembaga Tinggi Negara Ya Kalau ada Yang menghina Itu langsung Protes Kenapa Baru Sekarang Ya Saya Tidak Tahu Saudara Saya ingin Mengingatkan Tahun 2000 2001 Ya Tahun 2001 2004 Megawati Itu Mendapatkan Jabatan Presidennya Itu Bukan Melalui Kontestasi Pencapresan Tetapi Didapat Jabatan Itu Dengan Melengserkan Gusdur Oleh MPR Dari Situlah Megawati Belajar Memakai Kekuatan Politik Tetapi Kita tahu Juga Di 2004 Dan Di 2009 Dua Kali Megawati Kalah Dalam Pencapresan Ya Baru Pada Saat Jokowi Ditampilkan Dan Didukung PDIP Baru Nama PDIP Itu Naik Saudara Saya ingin Membuka Masyarakat Mata Yang jelas Pemahaman Yang jelas Bahwa Sebenarnya PDIP Tidak ada Apa-apanya Kalau tidak ada Jokowi Bukan Sebaliknya Jokowi Jokowi Tidak ada Apa-apanya Kalau tidak Ada PDIP Terbalik Salah itu Tadi saya sudah Katakan Dari tahun 2001 2004 Megawati Mendapatkan Jabatan Presiden Yang kelima Itu melalui Dengan Cara Melengserkan Gusdur Melalui Sidang MPR Dan di 2004 2009 Dua kali Megawati Dengan PDIP Kalah melawan SBY Dengan Partai Demokrat Baru pada 2014 Dan 2019 PDIP Naik Namanya Sampai Hari ini Nah sekarang Kita mau Mau bertanya Masyarakat Sebenarnya Yang hebat Itu Jokowi Atau PDIP Saya Tidak tahu Jebakan Batman Apalagi Yang sedang Dipasang Tetapi Saya Pernah Berkata Kesombongan Mendahului Kejatuhan Ya Saya Tidak tahu Lagi Korban Jebakan Batman Lagi Siapa Lagi Saya Tidak tahu Ya Mudah-mudahan Berjalan